Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, masih bersama di SPB Vlog Kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial Yaitu memilih burung terucukan pada Ombyokan Jadi ini adalah pengalaman saya pribadi Waktu itu dalam memilih burung terucukan pada Ombyokan Jadi untuk memilih burung terucukan Anda harus jeli, sabar, dan indah Dan yang pastinya yang Anda harapkan Burung tersebut bisa lebih aktif dan rajin dalam bersuara Pernah saya rekam 3 bulan yang lalu Jadi burung terucukan ini Sebetulnya untuk rawatannya sendiri lumayan lama Jadi banyak untuk burung terucukan ini Para pecinta burung khususnya Banyak penggemar Untuk burung terucukan Dari segi harga Ombyokan lebih murah Dan harga jualnya untuk terucukan yang rajin Dapat dijual dengan harga lumayan mahal Berikut video dan tutorial mudah, sederhana Untuk memilih burung Ombyokan Untuk memilih burung Ombyokan Video 3 bulan sebelumnya Jadi untuk memilih burung terucukan Ombyokan yang bagus Sangat dibutuhkan untuk Anda Para Kicau Mania Dalam mendapatkan burung yang berkualitas Ini tempat memilihkan terucukan Terucukan yang ada di kias Ataupun pasar Yang burung biasanya sering dijual Untuk di daerah saya sendiri Harga murah sekitar Rp35.000-Rp40.000 Itu rata-rata harga Ombyokan di daerah saya Burung terucukan merupakan Salah satu jenis burung kicau Yang banyak diminati oleh Kicau Mania Sebab burung ini memiliki suara kicau yang merdu Terucukan juga sangat dikenal Dengan suara ropelnya Yang mirip dengan suara burung cucak Di samping itu Terucukan juga mudah Sekali beradaptasi dengan lingkungan Karena itu Akan mudah Jinak dan juga tenang Meskipun didekati oleh manusia Oleh sebab itu Banyak para kicau mania yang Menyukai burung terucukan Khususnya burung Ombyokan Selain harganya murah Juga untuk perawatannya Bisa dibilang Mudah Berikut saya memiliki tips Dan cara memilih terucukan Ombyokan yang bagus Anda harus bisa mengetahui Hal tersebut Dengan cara Melihat Bagaimana terucukan tersebut Dari segi Bodi Gerak Maupun Suara Baik pada intinya saja Berikut saya Cara mudah Dan simple Belumnya untuk memilih burung terucukan Yang bagus Mempunyai prospek Kedepan Sebagai sekat burung yang lincah Dan juga mudah bunyi Berikut caranya Yang pertama Adalah memilih burung yang sering Dalam mengeluarkan suara panggilan Dan lebih baik pula Jika ada yang mau untuk Meluarkan suara ropelanya Jadi Dengan ini saya Bisa Mencari burung tersebut Memang prospek Baik Yaitu dengan cara Saya memancing Burung tersebut Dengan suara HB Terus yang kedua Pilih burung yang tampak sering Mengangkat Jambulnya Burung terucukan yang sering Mengangkat jambul Merupakan Salah satu Ciri burung jantan Sekaligus Menjadi Sebuah ciri Bahwa burung itu memiliki Mental bagus Pilih juga Burung yang memiliki Bentuk Tubuh Yang ramping Paruh yang lurus Sehat dan juga Tidak jatat Jadi Untuk Cara yang kedua Tadi Memilih jambul Yang sering mengangkat Itu mempertahankan Bahwa Burung tersebut Memiliki Mental yang bagus Selain itu juga Burung yang Memiliki mental bagus Pastinya Dapat Bisa Mudah terpancing Dalam Hal segi suara Faktor lain Yang dapat menentukan Apakah burung terucukan Tersebut Nantinya Bikian rajin Bunyi Adalah Yang paling penting Adalah Perawatan Jika Anda Sudah Mendapatkan Burung Tersebut Maka Rawatlah Dengan baik Anggap saja Seperti Saudara Dan Juga Sebagai Sahabat Warna Apa Dari faktor Perawatan Terucukan Juga Tidak lepas Dari bahan Extra Puding Misalkan Beban Dan Juga Serangga Dan Juga Serangga Demikian Informasi Untuk Memilih Terucukan Versi SBB Vlog Semoga Bermanfaat Dan Ini Video Setelah 3 Bulan Perawatan Sequest Juga Perawatan Tarau Tepi Ch considerably amps Dari N тер 14 Emp ! Yang Rohat Terni Ap Has Chi Terni I Has Terni Mai An Terni Terni Sang Terni Melli Terima kasih telah menonton